Hai orang lah kalau sudah musa yaitu sempurna sak jiwa ragani itu baru orang yang pintar tapi kalau kita telapak kita masih menginjak bumi itu kita masih belum hanya menarik untuk kita bahas Apakah kebutuhan spiritual itu hanya dapat diisi dengan beragama saja gimana Apakah kebutuhan spiritual hanya bisa diisi dengan beragama saja kita lanjutkan Mas Tidus Mas ini masih terkait dengan spiritual bisa enggak orang belajar spiritual itu tanpa guru tergantung tergantung kapasitasnya karena ini eh dia mempunyai genetika ya orang itu mungkin dari yang memang sudah mempunyai bakat dokter genetika ya lebih mempunyai bakat spiritual gitu tapi kalau kita enggak punya arahan yang mempunyai sifat bakat itu tadi yang misalkan kita belajar gitar ya kalau kalau enggak bakat ya susah tapi ada sanya bakat ya enak aja ispennya bakat-bakan kalau masalah spirit itu dan itu pengaruh dari genetika leluhurnya misalkan enggak enggak selalu dari orangtua ya dari eyangnya entah eyang keberapa itu salah satu akan menurun pada salah satu cucu dan kebanyakan yang orang yang terbangkitan spirit itu rata-rata itu hanya beberapa dari misalkan ini misalkan anak saya punya saudara keluarga besar lah kemudian yang bisa kayak gini cuman aku aja gitu ya gitu rata-rata seperti itu kalau enggak satu ya dua padahal cuman dari keluarga besar cuman satu aja gitu kan kadang-kadang kita merasa terkucilkan dengan keluarga merasa aneh dengan diri kita sendiri yang lain begini kok aku gini sendiri ya suka hal-hal yang sifatnya berbau lampau gitu berbau spirit biasanya gitu jadi makanya tergantung kalau masalah belajar dan tidak tergantung kalau kita sudah mempunyai bakat alamnya tanpa belajar kadang sudah terarahkan dengan sendirinya aku enggak pernah berguru enggak saya enggak pernah punya guru nah saya ngomong blambrek kayak gini belajarnya ya dari pemahaman kehidupan sehari-hari itu untuk didaknya untuk didaknya ya belajarnya ya kita kalau kita bisa mempunyai jiwa ya rosor umongso nanti bisa kadang gini Mas orang belajar spiritual itu kadang mereka itu kan tidak tahu kan ya mungkin belum paham apa yang diajarkan seorang guru itu benar dan tidaknya kita akan belum tahu saya kita baru-baru aja mulai untuk belajar ke bagaimana cara kita untuk mengetahui jika yang diajarkan seorang guru itu benar-benar yang paling benar ya makanya gini zaman sekarang itu mencari guru yang benar-benar guru itu langkah gitu enggak kayak dulu kalau dulu ada guru itu dijamu Hai yang ini karena guru sekarang itu ya banyak-banyak tendensi ya dan belum istilahnya juga secara level spiritnya juga belum belum kayak orang-orang dulu enggak kayak orang-orang dulu gitu makanya eh jangan menganggap diri kita atau mangkat diri kita sebuah guru seorang guru kalau kita mempunyai spirit yang benar-benar mempunyai itu jadi kalau aku misalkan ada nih banyak ya kan misalkan maku ini jadi murid mula aku ini masih bodoh dan gitu maka kita anggap kita belajar bersama aja kan malah enak ya tiada guru tiada murid ya kan karena sejatinya hidup itu kan ya sama-sama belajar benarnya guru pun misalkan ada seorang guru pun dia juga harus belajar merasa kita masih punya pembelajaran lagi jangan sampai kita menjadi guru merasa benar nah itu repotnya karena ada ya sifatnya mentang menjadi guru merasa diri benar nah itu karena gini ingin menjadi guru spiritual harus mempunyai sifat seperti semar bisa dijelaskan Bagaimana itu karena puncak spiritual yang susah secara hakiki itu karakteristiknya itu menyamai mendekati atau menyamai sifat semar semar itu ya rasa sedih nggak bisa sedih nggak bisa senang ya hidupnya mengalir sederhana tapi menikmati suatu kedamaian biarpun hidup sederhana sederhana tapi istimewa gitu orang sekarang kan kaya dulu baru istimewa kan kalau semar kan gitu hidupnya narimau tidak takut disakiti orang juga tidak takut menderita juga tidak tidak mau diberikan suatu hal yang enak-enak karena mensyukuri apapun yang Tuhan berikan diberikan yang lebih malah nggak suka itu sifat semar selalu tersenyum memberikan tebaran kasih kata-katanya selalu memberikan kesejukan dan kedamaian sifatnya mengayomi masnya pengayom pamomong nah kalau ingin menjadi seorang guru harus bisa mendekati sifat semar dulu kalau enggak gitu nanti kasihan muridnya iya kan ya itu hidup itu kan enggak di sebenarnya selama kita masih di bumi ini enggak ada orang yang pintar kalau orang yang sudah pintar itu sudah enggak menginjak bumi dia bisa moksa itu baru pintar menyempurnakan raganya itu baru dia baru tuh orang jos pintar itu orang kalau sudah moksa yaitu sempurna sak jiwa raganya itu baru orang yang pintar tapi kalau kita telapak kita masih menginjak bumi itu kita masih bodoh makanya kan gini saya berikan ya aku kan sering kluyuran yang gondong apa ya namanya ya karena mungkin perjalanan dari yang tahun kan ada peningkatannya aku kan sering menembus alam luar bumi lah pernah melihat bumi itu enggak kelihatan laku kadang berpikir bumi kok kecil men yang gitu kok kecil terus manusianya seberapa lah kadang-kadang gini manusia baru mempunyai suatu kelebihan yang entah itu secara materi atau non materi dia merasa sombong padahal kalau dilihat dari sana itu elah bumi aja enggak kelihatan apalagi manusia kan gitu loh kadang-kadang misalkan oh misalkan sang maha pencipta berbisa ngoboh bisa berbicara itu ingetin uangnya ada geleng-geleng gitu loh gampang aneh kok menung solmung hanya sebutir merica aja enggak ada kok sudah merasa diri aku ini aku itu nah itu loh merasa ini merasa itu kadang-kadang gitu sombong dengan ucapannya sombong dengan apa yang dia miliki apa yang dia mampu Iya karena kalau sudah melewati kan aku spiritnya kan sudah arahnya ke vertikal ya kan sipir kan masih ada horizontal dan vertikal jadi kelihatan jadi jagad itu kayak kayak namanya apa ya jadi ada sub jumlahnya ada tujuh ya ini jagad pertama jagad dua itu semakin mengecil-mengecil kayak apa ya tumpeng gitu loh tapi agak oval mengerucut terus dipaling atas itu kayak kayak putih-putih dan kuning telur jadi suaranya kayak uang-uang paling tinggi kalau dibilang itu sang yang tunggal aku tuh melihat itu diatasnya malah di diara ini alang-alang kumitir nemojo nemo dalam pawayangan tuh alang-alang kumitir jadi ini bumi 17 jadi aku di luar ini jadi melihat tuh jadi loh jagad tuh jadi jagad pertama jagad dua sampai empat itu eh ibaratnya gini masih lingkup yang kalau eh 567 itu ibaratnya itu sudah ada terang tanpa cahayalah gampang ini ya kayak sayub-sayub kayak surga gitu jadi gambaran jadi piya cita game abar ngelitak kerwani hahaha nanti enggak timbul pro kontra di dunia jadi pokoknya ada alam itu bentuknya kayak rudut kayak gini aku nggak mau ceritakan yang yang lebih lagi lah nanti timbul pro kontra nanti jagad itu kan ada tujuh sabon jagad satu jagad dua tiga sampai tujuh apakah dari masing-masing jagad antara satu dua dan satu ada kehidupan ada penyaringan itu namanya jadi kayak penyaringan jadi semakin orang menuju sempurna itu semakin selektif selektifnya itu semakin kecil jadi kayak disaring itu saring-saring ini misalkan kayak Allah kayak apa namanya yang kita turnamen bola itu itu kompetisi kompetisi saring lagi kompetisi ya kayak gitu hidup itu seperti itu sebenarnya jadi ada sap 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 gitu Mas ini masih ada kaitannya dengan spiritual Mas hanya menarik untuk kita bahas Apakah kebutuhan spiritual itu hanya dapat diisi dengan beragama saja gimana Apakah kebutuhan spiritual hanya bisa diisi dengan beragama saja beragama menurut mas ini bagaimana ya ya namanya spiritual itu saya bilang tadi kalau ciri-ciri orang spiritual itu mempunyai pola fitur yang universal kalau kita hanya berpikir pada suatu golongan ajaran ya menyempitkan seakan-akan lingkup lingkup spirit kita hanya hanya dibatasi sekat-sekat banyak kalau mempunyai jiwa yang benar-benar spirit itu harus sifatnya harus universal fleksibel semua agama enggak ada yang salah baik tapi kenapa harus disekat-sekatkan tujuannya juga sama si digulik apalagi salah ya padahal Tuhan itu tidak untuk dicari Tuhan apa dicari enggak tuh keberadaan Tuhan itu tidak dicari tapi dirasakan mana bisa Tuhan dicari nggak bisa Tuhan sudah ada diri kita kok yang perlu kita lakukan hanya merasakan keberadaannya airnya ada Tuhan kita rasakan keberadaannya ketika kita memahami dan menyadari Oh ini kopi rasanya enak air makanya kan ya Tuhan saya ulangi lagi Tuhan tidak untuk dicari tapi dirasakan keberadaan 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 makanya ketika kita meditasi juga jangan mencari tapi merasakan meditasi jangan mencari nah tujuan ini cukup merasakan karena Tuhan itu semakin semakin dicari semakin jauh di dalam meditasi kita pikirannya kemana-mana mencari ya semakin jauh Oh sekarang gini masih meskipun tadi masih mengatakan bahwa meditasi itu jangan mencari sebetulnya hakikat dari tujuan meditasi itu sebenarnya bagaimana sih yaitu men bisa mencapai tingkat kesadaran bahwa kita memahami dan menyadari keberadaan Tuhan itu tadi kalau kita sudah memahami keberadaan Tuhan maka sifat Tuhan akan iklu di dalam diri kita dan sifat Tuhan itu apa kasih kasih menyebabkan apa dampaknya kedamaian kalau kita sudah damai tenang tentermat ini damai sejahtera lah makanya dunia ini akan dijadikan seperti itu makanya terjadi satriopi pinilih-pinilih himal untuk membangkitkan spirit-spirit ini makanya di tahun 2002 ini mulai gencar masalah spiritualitas jadi namanya meditasi itu sebenarnya melatih tingkat kesadaran kita gunanya apa biar kita bisa merasakan keberadaan Tuhan kalau kita sudah merasakan keberadaan Tuhan ya Tuhan ikut di dalam diri kita mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan sifat Tuhan itu apa lembut lembut itu diwujudkan dengan apa kasih ya wujud itu urib hidup ya kan makanya kan hono coroko ya dhoto itu artinya menyala itu bahasa sangwisan sekerta kan hono hono itu hono anaknya hono sokora hono adanya ada karena dari tidak ada coroko cipta rasa dan karsa ibaratnya proton neutron elektron brahma wisnu siwa ya kan hono intelektual spiritual emosional kan hono ini kan coroko ini sebenarnya konsep dari penciptaan pemeliharaan dan peleburan makanya dibilang tritunggal ya sebenarnya satu diwujudkan dalam sifat yang tiga sifat ini maka terciptalah adalah dhoto dhoto tuh bahasa sangkerta artinya adalah nyala urib makanya di dalam energi keselarasan tiga tiga unsur ini bisa menjadikan kehidupan urib ngala ya Hai lanyarat nyalanya itu bagaimana mau dinyalakan merah hijau ungu atau biru atau putih anu no lah panganekan gini eh gunanya kita mengolah jarang itu nek meditasi tibarat topo weningnya kan gitu di dalam keheningan perenungan jarani henteng-henung hening-heneng kita merenung diam-heneng baru hening hening itu ibaratnya lebih mendalam lagi menghending itu artinya merasakan apa yang semua yang ada di dalam organ tubuh kita pikiran kita rasa kita emosional kita kan no ya kalau kita sudah bisa menselaraskan itu ini akan lampu nih yang menyala ini yang awalnya redup jadi terang awalnya merah menjadi Ico ya sama jiki biniu Aura jiwa itu Aura Aura itu yuk cahaya makanya kan hidup itu hasil apa yang menjadi hasil spirit kutaya yang dihasilkan apa ya cahaya itu tadi kita menghasilkan cahaya apa makanya kan setiap di dalam cakra itu anak ada cahaya merah iya kan jingga kan kuning terus mediku hibi hijau biru ungu an nila ungu putih yang ngomong nah makanya kan ada level-levelnya masih ini terkait dengan meditasi ada statement yang mengatakan bahwa meditasi tidak boleh mencari ketenangan karena kalau kita terlelap dalam ketenangan jika dengar suara berisik akan menimbulkan kemarahan eh pandangan mas ini sebagaimana karena gini mencari itu banyak jatuhnya karsa makanya kan yang sama di tes itu ketenangan yang ini ini ya ini misalnya biar seimbang kita butuh ketenangan ya ya Nah kalau tidak tenang kan gini ya analoginya seperti itu ya ya loh nah kita seperti membawa diri kita kalau kita sudah tenang bisa menemukan titik yang namanya pusat dari iya akhirnya barat ini batu ditumpuk-tumpuk itu seimbang jadi untuk menaltik yaitu ya namanya spiritual ya kesetabilan keseimbangan balance kalau kita sudah para untuk mencapai belen itu ketenangan dulu kalau sudah tenang kan balance ya kan seimbang karena di dalam kehidupan ini penuh dengan goyang vibrasi ya vibrasi kita kan banyak-banyak kan dari faktornya kan banyak nah untuk mencapai keseimbangan itu akhirnya apa tenang tenang seimbang pilih kalau sudah pilih kan temukan kedamaian loh mas keimbangan tuh adil keadilan iya kan kalau kita sudah menemukan keseimbangan terjadi keadilan kita di dalam diri kita lewis adil kan tentrem oke dan teman dan dan Terima kasih telah menonton